bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone in this meeting i will explain about introduction hello semuanya di meeting kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan diri when you meet someone new or when you meet people for the first time what do you usually tell them about yourself what do people want to know about you your name is probably the first thing you will tell them right jadi ketika anda ketemu dengan seseorang yang baru atau ketika anda bertemu orang untuk pertama kalinya apa yang biasanya anda ceritakan tentang diri anda apa sih yang orang ingin tahu tentang diri anda pastinya nama adalah hal yang mungkin pertama kali yang anda akan ceritakan kepada mereka bukan and after that you also give information about for example your occupation your address place or region and others setelah itu anda pasti akan memberikan informasi tentang contohnya pekerjaan anda alamat daerah lahir daerah asal dan lain-lain so in the next slide i will tell you how to tell your personal information or how to ask about the personal information jadi di slide selanjutnya saya akan memberitahukan kepada anda bagaimana untuk menceritakan data informasi data pribadi anda atau bagaimana menanyakan tentang data informasi seseorang oke let's start ayo kita mulai ya the first one about the name pertama kali adalah nama tadi kan jadi kalau mau bertanya soal nama bisa pakai what is your name my name is Sarah Martin jadi kalau mau bertanya kan bisa pakai ini siapa sih nama kamu oh nama saya Sarah Martin ya ini just the example ya kalian bisa ganti dengan nama kalian lalu what is your nickname apa nama panggil my nickname is Sarah nah that you have to remember is the the style of this answer is multiple tapi yang harus anda ingat adalah kalau tentang nama panggilan ini versinya banyak yang harus ini kalau versinya orang Amerika orang luar ya mereka akan menjawab biasanya kalau bagi yang pertama kali mereka akan menyebutkan nama belakang mereka so my nickname is Miss Martin tapi kalau udah akrab banget baru my nickname is Sarah beda dengan kalau orang Indonesia kalau orang Indonesia ini lebih banyak lagi macamnya bisa oh my nickname is Sarah oh my nickname is Sarah most of Indonesian people always tell about their first name biasanya kebanyakan orang Indonesia itu selalu membicarakan kalau ditanya tentang nama panggilan pasti nama depan mereka yang disebutkan tapi ada juga misalkan oh my name is Muhammad my nickname is Ucok bisa kenapa disebut Ucok karena dia orang Batak orang Medan jadi ikuti tradisi nama panggilan kesayangan di keluarga biasanya disebutin ya tapi itu optional pilihan sih ya gak wajib Miss saya pernah dengar ada family's name Miss nah apa sih itu oh misalkan ditanyakan what is your family's name my family's name is Situ Murang misalkan jadi kalau family's name itu adalah nama keluarga nah biasanya kan di Indonesia kan banyak suku-suku bangsa ya kan dari Sabang sampai Merauke nah itu punya nama keluarga biasanya tapi ini jarang sekali ditanyakan saat pertemuan di awal pasti hanya nama ya the second nah yang kedua adalah place and date of birth nah ini dia place and date of birth apa sih place and date of birth itu tempat tanggal lah here nah place of birth itu berarti tempat lahir jadi kita bisa pake tanya pake when were you born nah misko pake were satu kenapa disebut pake were karena subjeknya you misko gak pake are ya ini karena kamu lahir kan udah lampau udah lama gak sekarang kan jadi pake tensis adalah past ten nah to be past ten adalah were untuk you kalau disini jadi they we are you nah they we kalau subjeknya they we you sorry gak pake i ya itu harus pake to be past ten were jadi where were they born where were you born where were we born nah kalau pake disini si berarti where was she born nah seperti itu ya karena disini where were you born dimana kamu lahir oh i was born nah ini bisa tiga versi bisa pake in bisa pake at bisa pake on jadi i was born in Indonesia jika kalau daerahnya adalah daerah yang luas atau sebuah negara itu harus pake in tapi kalau misalkan itu areanya cuman kecil kayak condek berarti i was born at condek atau misalnya mau pake alamat lengkap complete address it's okay minimal there is a number jadi minimal ada nomer aja gak lengkap lempap amat nah tetep pake at i was born at jalan batu jamrut number 5 mis kalau ada kecamatan kebupaten itu kan lengkap berarti tetep pake at i was born at jalan batu jamrut number 5 keramat jati jakarta timur for example like that contohnya kayak gitu ya kalau on itu just the street hanya jalan saja jadi i was born on jalan batuan jadi bisa pake tiga bisa pake in at sama on lihat in at sama on in buat tempat yang luas at buat dua versi daerahnya kecil sama alamat lengkap on just the street hanya nama jalan miss kalau saya jawabnya gini miss i was born in indonesia at jalan batu jamrut number 5 on jalan batu anak sebenarnya gak masalah tapi kayaknya kebanyakan cukup satu saja jadi pilih salah satu saja ya karena orang yang mendengarkan jadi rancu ini mau show off ya mau pamer atau bagaimana iya kalau benar kalau salah kasian jadi yang simple saja oke kita lanjut ya kalau date of birth berarti tanggal lahir nah kita pakenya when ingat where dimana when kapan sama tensisnya when were you born kapan kamu lah lahir jadi i was born in me atau i was born in 2020 jadi kalau menyatakan tanggal itu bisa pakai in bisa pakai on kalau in itu hanya buat bulan saja atau tahun saja i was born in me atau i was born in 2020 i was born on 5 july 2020 itu kalau misalkan complete mis kalau bulan aja ditambah dengan tahun boleh pakai on i was born on july 2020 kalau lengkap kalau tanggal sama bulan aja tetap pakai on i was born on 5 july kenapa gak disebutin mungkin dia malu tahunnya ketuaan atau kemudahan jadi dia hanya menyebutkan tanggal saja tapi gak masalah pokoknya yang gak boleh kayak gini i was born in may or 2020 nah itu gak boleh kalau orang yang gak ngerti bahasa inggris orang awam wah keren banget panjang banget tapi padahal kalau orang inggris yang tahu tata bahasa jangan orang inggris orang indonesia yang tahu grammar akan tersenyum wah grammar salah itu jadi pilih salah satu i was born in may atau i was born in 2020 oke kita lanjut ya understand ya oke good number three nationality nationality itu apa sih miss oh itu adalah keluarga negaraan cara nanyanya adalah what is your nationality apa sih keluarga negaraan kamu oh my nationality is indonesian karena orang indonesia malaysia berarti malaysian amerika amerika ya itu hati-hati ada beberapa nama negara yang tidak bisa menggunakan n kayak jepang kan my nationality is jepan jepanen nah gak ada gitu jadi tergantung dari negaranya itu bisa dilihat di google ya the name of country nationality nah itu kalian bisa lihat oke next number four address ini alamat alamat itu banyak cara kita mau bertanya ini yang pertama bisa pakai cara ini what is your address jawabnya my address is in on atau tulisah satu kayak tadi sama gak miss sama kayak yang place of birth sama jadi kalau in my address is in buat tempat yang big area berarti my address is in amerika my address is on jalan ragunan misalkan my address is at ragunan atau my address is at jalan ragunan raya number five minimal kan ada nomornya tadi kan oke next kita lanjut nah ini cara lain kalau menanyakan address bisa pakai do atau does do buat yang de we are you ingat dewinya cantik are you itu kan cantik kalau orang joa bilang ya jadi where do you live i live in on atau at itu pilih salah satu sama kayak tadi ya atau where does he live nah kalau orangnya satu subjeknya satu berarti pakenya where does he live where does she live he lives bisa pakai in on atau at oke kita lanjut ke age what is your age berapa umur my age is 70 years old miss kok ini bisa pakai how old are you juga iya how old are you sama berapa umur mu bukan berapa tuamu ya tapi berapa umur mu i i i one year old kok ini gak pakai s miss ya kan satu kalau satu itu gak boleh pakai s lebih dari satu baru pakai s miss kok ini pakai is ya karena subjectnya he satu orang kalau subjectnya they mereka lebih dari satu berarti are how old are they berarti jawabnya they juga they are misalkan six year old Jadi, how old is he? He is 5 years old Oke, understand? Next, lanjut Occupation Occupation itu sama dengan job Jadi, pilih salah satu Jangan digunakan dua-duanya Jadi, what is your occupation? Atau, what is your job? Nah, kalau ditanyanya what is your occupation? My occupation is a nurse A nurse itu ada apa? Rawat, good What is your job? Nah, apa sih pekerjaan kamu? Sama juga My job is Misalkan, a policeman My job is a policeman Nah, seorang policy What do you do? Nah, itu juga nanyain pekerjaan I am a teacher Good? Good, good What does he do? Apa yang dia lakukan? He is a lecturer Apa sih miss lecturer? Dosen Kerjaannya? Lecture Mengajar Teacher Guru Tugasnya Teach Mengajar The same ya Oke, kita lanjut ya Next Family Nah, ini keluarga Jadi, bisa menanyakan tentang hal perihal keluarga dengan pertanyaan seperti ini Do you have brother or sister? Ya, kalau yes Yes, I do Kalau no No, I don't No Ditanya pakai do Jawabnya pakai do Ada no nya Tinggal tambah not Ya I have two sister Ingat, kalau bendanya lebih dari satu pakai S I'm the only child Saya adalah anak Satu-satunya Nah, ini ada cara lain How many brother or sister do you have? Berapa banyak saudara laki-laki atau perempuan yang kamu punya? Oh, I have one brother But I don't have sister Oh, saya punya satu saudara laki-laki Tapi saya tidak punya saudara perempuan Oke Next, lanjut Education Pendidikan Where do you study? Di mana kamu belajar? Oh, I study in University of BSI BSI Ya BSI Atau BSI Ya Atau mau langsung I study in Semic Nusa Mandiri The same What semester are you now? Nah, semester berapa kamu? Oh, I am in the first semester Berarti kamu ada di Semester awal Good Kalau yang kedua I am in the second semester Ketiga I am in the third semester Keempat I am in the fourth semester Kelima I am in the fifth semester Dan seterusnya Jadi tinggal diganti aja ya Oke Next Hobi 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 Nah, nanyanya What is your hobby? Nah, itu kalau hobinya satu ya My hobby is reading Kalau hobinya lebih dari satu What are your hobbies? My hobbies are reading, watching, and sleeping Berarti hobi saya adalah Membaca, menonton, dan tidur Tidur Okay You have to remember Yang harus anda ingat adalah Kalau mau naruh N Nah, if you want to put N Put N before the last word Taruh kata N sebelum kata terakhir N-nya ada hobinya ada Tiga Jangan kalian sebutin N-nya yang Dari awal Hobi saya yang baca, dan menonton, dan tidur Nah, kalau bahasa Indonesia mah Nggak terlalu Terancur ya Karena Begitu adanya Walaupun secara tatanan salah Nah, kalau ini berarti My hobbies are reading, and watching, and sleeping Nah, itu salah Kebanyakan N Jadi, N-nya harus satu Saja Good My hobbies are reading, watching, and sleeping Okay, understand? Let's continue to the next slide Kita lanjutkan ya Slide selanjutnya Okay Origin Daerah asal Where are you from? I'm from Jakarta Where do you come from? I come from USA Ini sama nggak sih? Ini sama Artinya sama Tapi Remember that you have to remember How to answer is different Jadi, ingat Kalau cara menjawabnya Itu rada berbeda Kalau ada to be Ini kan ditanya Dari mana? Jadi, artinya sama Miss Where are you from? Sama Where do you come from? Sama Artinya Berasal dari mana Kamu Cuma cara jawabnya beda Ini harus You must be careful In answering Because Many students Make a mistake In this Easy Question Jadi, banyak Juga Mahasiswa yang Keler kecoh Sehingga melakukan kesalahan Padahal ini gampang banget Dan mereka ngerti Kadang-kadang Become A regret Fordham Genang-genang Jadi nyesel mereka Lumayan ya Satu nomor Dapat nilai Where are you from? Nah, kalau ditanya pakai to be Jawabnya pakai to be I am from Yogyakarta Kalau ditanya pakai kata kerja Ada do Nah Where do you come from? Harus jawabnya pakai come From Nah Bisa gak miss Where are you from? I come from Gak bisa Karena yang ditanya kan To be Maksudnya jawabnya Pakai verb Dari mana itu Gak ada Oke Jadi harus sesuai Kalau ditanya pakai to be Jawabnya pakai to be Ditanya pakai kata kerja Jawabnya pakai kata kerja Jadi Where are you from? I am from Yogyakarta Where do you come from? I come from USA Oke Understand? Next Activity Kegiatan What do you do On your free time? Apa yang kamu lakukan Di waktu luang kamu I watch TV On my free time Saya nonton TV Di waktu luang saya Free time Itu waktu luang Bisa diganti dengan Laser time Sama aja sih Oke Next How do you spell your name? Nah ini biasanya Gimana Kamu mengeja nama kamu Emang ini bakal keluar miss? Ya Siapa tau Kenapa Kalau pertama kali ketemu Mungkin dia gak Karena versi nama itu Misalkan kayak My name is Rina Nama miss kan Rina Ada yang nulisnya R-I-N-A Ada R-I-E-N-A Ada R-Y-N-A Nah Itulah fungsinya How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja nama kamu? My name is R-I-N-A Oke Nama miss adalah R-I-N-A R-I-N-A Oke Understand? Oke Next Nah ini dia Adalah Possessive adjective Apa sih possessive adjective? Itu kekuniaan Nah biasanya dia followed by noun Jadi kalau ada possessive adjective Itu diikuti oleh noun Jadi yang sebelah kiri yang berwarna hitam Itu adalah subject Ada I Ada you Ada she He She It We The Nah yang sebelah kanan Adalah yang berwarna hijau Itu adalah Possessive adjective Jadi kalau I Subjectnya I Berarti possessive adjectivenya My You jadi your He His She Her It It's We Our They There Saya Punya saya Kamu Kepunyian kamu Dia laki-laki Kepunyian dia laki-laki Dia perempuan Kepunyian dia perempuan Denda Kepunyian denda Kita Kepunyian kita Mereka Kepunyian mereka Nah ini miss sudah kasih contoh Lihat Membedakan cara Penulisan Subject Dengan penulisan Possessive adjective Ingat Tadi kan miss bilang Dari judulnya Possessive adjective Biasanya Followed by noun Apa sih noun miss? Noun itu adalah Kata Benda I am from England England is my country Kata bendanya mana? Country Ya Country adalah Negara Termasuk adalah Kata benda You are Susie Your sister is Shirley He is a nice man His character Ingat karakter Benda Is nice She has long hair Dia punya rambut panjang Her hair is long Rambutnya panjang It's a beautiful city Kota yang indah Each city is beautiful Kotanya indah Nah Tadi Lihat yang merah-merah Yang depan adalah Possessive adjective Belakangnya Noun We are happy Kita bahagia Our feeling is happy Nah perasaan kita adalah Bahagia They are my family Mereka adalah keluarga saya Their families are big Keluarganya adalah Besar Jadi bisa ya Diingat ya Kalau possessive adjective Harus diikuti dengan Noun Bisa posisinya di belakang Seperti ini Bisa taruh di depan Asalkan Setelah possessive adjective itu Harus ada nyontol Kata benda Oke Next Contraction of B Berarti ini Bagaimana sih Mempersingkat Nah ingat ini Ini subjeknya Yang tadinya They are We are I am You are She is He is It is Jadinya They are Perubah menjadi Their We are We are I am I'm You are Your She is Sis He is His It is Its Nah ini untuk mempersingkat Boleh gak miss Ini yang tanda kutip kita taruh di bawah Kan lagi model Atau biar keren miss Gak boleh Jadi Tulislah sesuai Tanda 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 Yang benar Oke Next Ini Double H Question Kenapa kita harus tahu Tentang Double H Question Karena dalam bahasa inggris ini penting banget Kalau udah tahu Double H Question Itu enak Kita bisa mau Bertanya macam-macam Dan akan mendapatkan Jawaban yang bermacam-macam pula Jadi kalau Double H Question itu ada What Ada Who Where When Which Whom Whose Why How How many Atau How much Apa sih itu Double H Question What itu artinya apa Jadi kalau ditanya pakai What Pasti berhubungan dengan benda Who Berarti kalau ditanya pakai Who Berarti Dia nanyain siapa Pasti ada nama orang ya Where Dimana Tempat Pasti jawabannya When Kapan Pasti tanggal Which Yang mana Pilihan Pasti ada nantukan pilihan Whom Dengan siapa Ini ada bendanya Pasti Terus Who Punya siapa Nah Itu berarti Ngacu ke Possessive Adjective Yang tadi ya Yang sebelumnya Why Kenapa How Bagaimana How many Berapa Banyak Benda yang bisa Dihitung Kayak How many books Do you have Berapa buku Yang kamu punya Nah Books kan bisa Dihitung Kalau how much Itu ada dua arti Bisa berapa Harganya Bisa juga Berapa banyak Buat benda Yang gak bisa Dihitung Contohnya Kayak air How much water Do you need Berapa banyak air Yang kamu butuhkan Miss kan bisa Botol Gelas Ya Itu namanya Takaran Beda Bisa Kamu menghitung Berapa banyak air Dalam satu gelas Nah Pasti kan gak bisa Nah itu yang kenapa Disebut Buat benda Yang gak bisa Dihitung Oke Understand Oke Next Nah Bedanya dengan Yes no question Miss Kalau tadi Double edge question Dijawab sesuai Double edge Yang digunakan Tapi kalau yes no question Jawabannya tinggal Yes atau no Ya Dan rata-rata Biasanya Sama Pertanyaan Mendekatilah Kata kuncinya Lihat ini Are you free? Nah ini ada to be Mesti jawabnya to be Yes I am No Tinggal To be nya Paling balik not No I am not Ditanya pakai he Jawabnya pakai he Ada is Pakai is Ada no Tinggal tambah not Lagi She Jawabnya Kalau yes Tinggal taruh sini Subject ya Si Ini ada is Berarti pakai is Kalau no Tinggal After to be Tambahin not Is it no Yes It is No It is not Are you and Robert in the mall Yes we are Kenapa we Nis kok gak They kan ada you Okay Now we are not Are they sleepy? Yes they are No they are not Jadi kalau yes no question Itu biasanya Kalau gak pakai To be is M A Nanyanya Bisa juga pakai ini nih Do atau does Do you love me? Yes I do No Tinggal do nya Tambah not No I don't Does she buy house? Yes she does No she doesn't Okay I think that's all About the explanation Our first meeting Okay Kayaknya cukup sekian Penjelasan miss Tentang meeting pertama kali kita Tentang pengenalan diri If you still have any question You can ask me Jika masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan Okay Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang pengenalan diri